Kebodohan ini adalah makhluk yang paling buruk Kebodohan adalah makhluk yang paling buruk Sehingga ketika diciptakan Diberantakan oleh Allah Maju, dia mundur Diberantakan mundur, dia maju Kebodohan ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang buruk Nah pertanyaannya, kalau kita mau kebodohan itu ada pada diri kita Maka kita adalah orang yang buruk Yang dijadikan oleh Allah orang yang paling buruk Jadi orang bodoh Kalau dia tidak membersihkan, tidak menghilangkan Tidak mengobati kebodohannya dengan belajar Maka dia adalah orang yang dipendam sebelum mati Terima kasih telah menonton!